Peralih ke negara G20 yang telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengkelangan dana secara global dalam menghadapi ancaman potensi wabah di masa dan mendatang. Pertemuan G20 pekan lalu menyempakati rencana awal mengumpulkan dana sekitar 50 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun sebagai polling fund. Besarnya dampak kerugian akibat virus corona yang menjadi pandemi global saat ini membuat negara-negara anggota G20 berinisiatif membentuk dana cadangan dalam menghadapi potensi wabah di masa mendatang. Oleh karena itu, G20, High Level Independent Panel of Financing, Global Commons for Economic Preparedness and Response memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan global dalam menghadapi pandemi di masa depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa negara G20 sepakat menyiapkan Global Health Trade Fund untuk memobilisasi dana sebesar 10 miliar dolar setiap tahunnya yang akan dikumpulkan selama 5 tahun. Dana tersebut akan diawasi oleh Global Health Trade Board yang melakukan oversight pembiayaan serta koordinasi internasional. Sri Mulyani menambahkan usulan ini akan dibahas dalam pertemuan lanjutan G20 pada bulan Oktober mendatang. Mengenai pertama, muncul inisiatif untuk membentuk pendanaan dalam menghadapi Global Health Trade atau ancaman terhadap kesehatan dunia. Dan ini akan dimobilisasi 10 bilion USD setiap tahun selama 5 tahun sehingga dia akan menjadi suatu pooling fund sebesar 50 bilion USD karena 10 bilion setiap tahun yang akan dipakai sebagai suatu fund untuk menghadapi ancaman terhadap sistem kesehatan dunia. Forum G20 juga menyepakati untuk memberikan dukungan terhadap negara miskin melalui implementasi Common Framework from Depth Treatment Beyond the DSSI untuk meringankan beban pembiayaan negara-negara miskin dalam pemulihan ekonomi. Kemudian mendorong Roadmap on Sustainable Finance sebagai panduan global dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!